Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama gue suraji dulu gue pernah bikin konten tentang kartu kredit beberapa pernah gue bahas ya jadi tentang gunanya apa bedanya apa dengan kartu debitnya di video ini gue mau kasih tips kalian biar transaksi kita aman menggunakan kartu kredit yang pertama adalah cari toko online yang terpercaya kayak contoh misalkan Shopee Tokopedia Lazada Bukalapak itu kan kita udah tahu sendiri nggak mungkin mereka bermain-main dengan kartu kredit kita ya karena kan mereka perusahaan besar dan kalau memang terpaksa kita menggunakan toko online yang belum familiar misalkan ya sebenarnya enggak ada masalah yang penting kita hati-hati aja jangan sampai kita pilih toko online yang salah karena itu penting banget teman-teman jika kita transaksi dengan toko online yang salah misalkan suatu saat kita udah masukin kartu kredit terus kode CVV nya dan lain sebagainya ternyata itu adalah skem ya udah hancurlah kita repot ya walaupun sebenarnya masih bisa diselamatkan uang kita tapi cukup memakan waktu kita Oke selanjutnya yang kedua adalah menjaga kerahasiaan kode otp kode otp apa itu adalah kode yang yang dikirimkan pada saat kita transaksi menggunakan kartu kredit biasanya kan ada kode mungkin beberapa digit ya dikirim ke handphone kita melalui SMS biasanya nah kode itu adalah kode verifikasi bahwa kartu kredit ini adalah benar milik kalian jadi jangan sampai kalian share kode otp tersebut ya itu penting banget karena sebenarnya banyak banget orang-orang yang memanfaatkan kode otp itu untuk keperluan-keperluan mereka sendiri tanpa pertanggung jawaban contoh banyak banget kasus-kasus penipuan yang mengatasnamakan misalkan ya dulu pernah ditelpon juga dari shopee katanya gua waktu itu dapat hadiah terus orangnya dari shopee nelpon gua dia bilang cuman anehnya dia pakai nomor handphone pribadi bukan nomor kantor ya dengan tanda-tanya tuh dari shopee atau bukan akhirnya dia ngirim kode otp ke handphone gua Nah setelah gua baca gua teliti ternyata itu adalah kode otp untuk riset password Nah itu kan udah nggak bener berarti kan jadi emang harus hati-hati dengan kode otp ini hati-hati banget nggak boleh di-share ke siapapun termasuk dari pihak kartu kreditnya sendiri dari banknya nggak boleh di-share itu khusus buat kita Oke selanjutnya yang ketiga jangan pernah share juga kode CVV kalian CVV kartu kredit kalian yang ada di belakang kartu kredit biasanya tiga digit ya ke siapapun nggak boleh di-share juga itu ya kalian juga harus hati-hati biasanya kalau transaksi di restoran misalkan kalian gesek kan sebenarnya harus hati-hati juga ya kalian lihatin jangan sampai dimanfaatkan sama orang-orang yang yang bertanggung jawab apalagi biasanya kalau sekarang kan ada yang gas tune gitu kan itu juga kita harus hati-hati ya nggak boleh kita sembarangan gas tune Nah selanjutnya rutin-rutin kalian perbarui password kalian password kartu kredit ya terus data-data pribadi kalian juga harus dijaga dengan aman karena nggak menutup kemungkinan misalkan kita lagi apes ya siapa tahu ya kita nggak pernah tahu untuk jaga-jaga siapa tahu ada yang udah tahu password kartu kredit kita kan repot juga ya selanjutnya yang terakhir adalah bertransaksi di tempat yang aman misalkan nggak harus di online store ya misalkan di restoran ataupun di hotel atau di tempat manapun lah kalian harus cari tempat-tempat yang aman sekiranya kalian ragu udah nggak usah skip mending bayar cash lebih aman selanjutnya yang paling penting adalah jangan lupa bayar tagihan kartu kreditnya jangan sampai membengkak dan kalian harus pinter-pinter manage kartu kredit itu yang sampai nanti malah sampai keblokir bi-checking nya Oke itu aja tips dari gua semoga bisa bermanfaat buat kita semua kalau ada yang mau tambahin tinggal tambahin aja di kolom komentar ya jangan lupa untuk like komentar dan juga subscribe bye-bye sub indo by broth3rmax